Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang untuk teman-teman semua partisipan yang sudah hadir pada webinar hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada online pajak yang sudah mengundang saya untuk mengisi dan sharing di acara webinar pada siang hari ini. Nah, mungkin sebelum saya mulai sharing saya, meskipun tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Riyatu sebagai moderator, tapi kurang lengkap lah saya kalau saya tidak memperkenalkan diri sendiri terlebih dahulu. Kata orang tak kenal mah kata sayang, jadi salam kenal. Perkenalkan nama saya Kasita Arwi Katmandu, cukup dipanggil dengan Mbak Sita saja. Saya adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPDRI dari Jawa Tengah periode 2019 hingga 2024. Nah, izinkan hari ini saya sharing sedikit terkait dengan ketahanan keuangan daerah. Nah, mungkin kita sedikit review dulu. Ini ada satu artikel menarik yang saya pernah baca dari Pak Eri Haryanto, salah seorang pegawai dari Kementerian Keuangan, bahwa ketahanan ini bisa ada ketika pemerintah mampu membuat kebijakan fiskal yang dapat menstabilkan kondisi perekonomian melalui solvabilitas keuangan jangka panjang. Nah, solvabilitas ini bisa ada ketika fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi ini bisa terpenuhi dengan baik. Jadi, ada tiga pilar utama yang menyokong ketahanan ini. Yang pertama adalah penerimaan daerah yang optimal, kemudian belanja daerah yang berkualitas, dan yang terakhir, pilar ketiga adalah pengelolaan pembiayaan yang berkelanjutan. Nah, di sini penerimaan daerah yang optimal ini diharapkan pemerintah daerah bisa memperluas basis penerimaannya. Jadi, yang tadinya hanya fokus di satu pajak, dia bisa diversifikasi untuk melihat basis penerimaan yang lain. Nah, yang kedua adalah belanja daerah yang berkualitas. Pada dasarnya, belanja daerah ini itu dianggap berkualitas ketika dia bisa yang pertama meningkatkan produktivitas, itu pasti. Maka dari itu banyak yang berfokus pada infrastruktur, karena infrastruktur ini menyokong produktivitas. Yang kedua, ini terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Harapannya ketika masyarakat itu berdaya, maka daya belinya itu cukup mumpuni. Karena kita tidak bisa mengelak kalau perekonomian pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini utamanya itu karena konsumsi masyarakat. Kemudian yang terakhir, itu adalah pengelolaan pembiayaan yang berkelanjutan. Ini yang sedang didorong-dorong oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Bahwa pemerintah daerah diharapkan untuk bisa diversifikasi pembiayaannya. Salah satunya mengelalui kreatif financing. Nah, dalam hal ini, kreatif financing yang didorong itu adalah salah satunya itu terkait dengan obligasi daerah. Seperti itu. Mungkin sedikit review saja, saya yakin teman-teman di sini lebih paham terkait dengan sumber pembiayaan pendapatan daerah. Kita ada yang namanya PAD. PAD itu pajak daerah, retribusi daerah. Kemudian ada juga dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian dana perimbangan. Kalau di Kementerian Keuangan, biasa disebut dengan TKDD, transfer ke daerah dan dana desa. DAK, DAU. Kemudian yang terakhir adalah lain-lain pendapatan daerah. Nah, ini termasuk dana hibah, dan lain-lain. Nah, ini mungkin sedikit saya sharing, karena saya berasal dari Jawa Tengah. Mungkin saya share juga gambaran terkait dengan provinsi saya. Jadi, ini adalah gambaran sumber penerimaan daerah. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan antara PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kalau kita lihat di Provinsi Jawa Tengah, PAD-nya memang cukup tinggi. Di atas dana perimbangannya. Jadi, hampir 56,51 persen penerimaan, sumber penerimaan di Jawa Tengah, itu adalah dari PAD. Namun, ketika kita breakdown lebih lanjut ke kabupaten-kotanya, di sini saya ambil hanya tiga contoh, tiga kabupaten-kota sebagai contoh, mewakili 35 kabupaten-kota lain di Jawa Tengah. Kita lihat di kota Solo, PAD-nya Rp610 miliar, bandingkan dengan dana perimbangan yang Rp1,1 triliun. Tapi ini masih oke, kota Solo, dia PAD-nya sekitar 34 persen. Bandingkan dengan kabupaten Wonogiri, yang PAD-nya Rp252 miliar, dibandingkan dengan dana perimbangannya Rp1,6 triliun. Jadi, PAD dari kabupaten Wonogiri itu hanya 10,73 persen. Sama halnya dengan kabupaten Purbalinga. PAD-nya itu hanya 13 persen, 13,68 persen. Nah, dilihat dari posisinya, sebetulnya kota Solo ini, dia terangkat PAD-nya, karena dia aksesibilitasnya bagus. Jadi, dia punya bandara di kabupaten Boyolali, itu dekat dengan kota Solo. Kemudian, dari jalur daratnya, itu sudah cukup dekat dengan Jogja. Kemudian, dia ada stasiun. Kemudian, jadi sangat mudah aksesibilitasnya. Dan itu yang menggerakkan perekonomian di kota Solo. Jadi, di situ warung-warung, restoran, hotel, dan lain-lain, itu cukup berkembang. Lain halnya dengan kabupaten Wonogiri. Meskipun dia jaraknya sekitar hanya 2 jam dari kota Solo, namun, karena aksesibilitasnya kurang terjangkau dibandingkan dengan kota Solo, maka dia PAD-nya cukup rendah. Nah, kalau misalnya kita lihat kabupaten Purbalinga, itu rendah. Namun, saya yakin, ke depan kabupaten Purbalinga itu lebih berkembang. Karena dia akan dibuka bandara baru di sana. Jadi, bandara baru ini rencananya dibuka kemarin bulan April, karena pandemi ini, maka kemungkinan akan didilai. Kemudian, next slide akan saya share terkait dengan kebijakan TKDD tahun 2021 yang saya ambil dari kemendagri. Nah, ini hanya ada beberapa yang ingin saya highlight. Yang pertama, fokus tahun depan itu masih dalam rangka upaya pemulihan ekonomi. Itu yang perlu dicadar. Kemudian yang kedua, itu adalah mendorong belanja infrastruktur daerah melalui kreatif financing. Artinya, pemerintah pusat itu ingin mendorong pemerintah daerah supaya tidak lagi begitu ketergantungan dengan dana perimbangan, dengan TKDD. Maka didoronglah untuk kreatif financing. Nah, ini saya juga sedikit sharing terkait dengan pendapatan dana transfer pemerintah pusat ke daerah APBD provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia di tahun anggaran 2020 ini. Kita bisa lihat bahwa dalam pandemi ini itu ada penyesuaian. Penyesuaian dana transfer ke daerah dan dana desa. Jadi, penyesuaiannya ini menyebabkan penurunan sekitar 84,21 triliun TKDD dari seluruh kabupaten provinsi di Indonesia. Nah, jadi yang pertama TKDD dana perimbangan itu turun. Nah, masalah kedua adalah dana yang masih ada dalam APBD itu diminta untuk direfocusing. Jadi, dia diminta untuk direfocusing ke tiga hal. Yang pertama adalah ke bidang kesehatan, kemudian ke jaring pengaman sosial, dan yang terakhir adalah terkait dengan pemulihan ekonomi. Nah, ini juga mungkin saya sedikit sharing kondisinya. Jadi, di tingkat kabupaten kota itu beberapa kabupaten itu serapannya itu cukup rendah. Kemarin kita rapat dengan Kemendagri, itu memang fenomena ini juga terjadi di seluruh Indonesia. bahwa serapan APBD itu cukup rendah di tingkat kabupaten kota. Juga di tingkat provinsi. Ini sebetulnya kalau dilihat, kemarin kita sharing-sharing, ternyata teman-teman di kabupaten kota itu mereka wait and see. Jadi, mereka tunggu. Mereka tidak tahu pertama pandemi ini selesainnya kapan, kemudian bantuan-bantuan, ini kan harusnya anggarannya digunakan untuk jaring pengaman sosial. Jadi, bantuan-bantuan itu turun, pertama mereka tunggu dari pusat. Ketika pusat itu sudah turun, itu yang belum di cover, itu kita tunggu dari provinsi. Selasai tunggu dari provinsi, itu masih ada CSR dari kementerian maupun dari perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar. maka pada akhirnya dana APBD kabupaten kota yang digunakan untuk tiga hal ini itu kurang terserap. Seperti itu. Nah, cuman permasalahannya ketika tidak terserap, ini juga tidak bisa digunakan untuk yang lain. Seperti itu. Nah, jadi tahun ini itu pembangunan infrastruktur hampir semuanya itu berhenti kecuali yang sudah berjalan di awal tahun. Pertanyaannya, mau dibawa kemana fokus kita? Apakah kita tetap bertahan dengan menggantungkan kepada dana perimbangan TKDD? Kemarin kita rapat dengan Kementerian Keuangan disampaikan bahwa saat ini itu kira-kira DAU itu adalah 26% dari pendapatan negara. Jadi, pemerintah pusat itu mengucurkan itu secara fix. Nah, harapannya dari Kementerian Keuangan sebetulnya ketika pemerintah pusat ini kesulitan dalam kondisi sulit, itu kemudian pemerintah daerah pun juga terkompensasi artinya juga menanggung kesulitan itu. Jadi, istilahnya kalau bahasa sekarang gaulnya burden sharing seperti itu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Artinya ke depan itu dana perimbangan ini itu juga question mark. Nah, ataukah yang kedua kita melihat potensi-potensi yang ada di daerah untuk kemudian memaksimalkan pendapatan daerah kita, pendapatan asli daerah. Ataukah yang ketiga ini juga sekarang sedang didorong oleh semua kementerian adalah mencari alternatif pembiayaan lain. Nah, yang didorong-dorong itu adalah obligasi daerah. Sampai sekarang belum ada pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi daerah. Kemarin yang mau menjadi pilot project itu adalah Jawa Tengah, namun sampai sekarang Jawa Tengah masih dalam masa penggodokan ibaratnya. maka dari itu dalam presentasi selanjutnya saya ingin menawarkan apabila kita mengoptimalisasi pendapatan asli daerah. Jadi pendapatan asli daerah itu tadi Pak dari BAPED DKI Jakarta ini pasti lebih paham ada pajak daerah, retribusi daerah, kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, ini juga pasti teman-teman di sini juga sudah oke. Jadi pajak provinsi kalau di Jawa Tengah yang paling banyak itu adalah pajak kendaraan bermotor, kemudian juga yang kedua itu adalah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, sementara kalau pajak kabupaten kota itu biasanya yang dimaksimalkan adalah pajak bumi dan bangunan. kemudian ada pajak hotel, pajak restoran, dan lain-lain. Ini izin saya share tentang sensus ekonomi tahun 2016 karena yang terbaru belum ada. Jadi di sensus ekonomi 2016 itu jumlah usaha di Indonesia itu ada 26,71 juta. Dari 26,71 juta ini jumlah usaha di Provinsi Jawa Tengah itu 4,17 juta. Hampir 15,61 persen dari usaha seluruh Indonesia. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa usaha mikro kecil itu mendominasi sekitar 99 persen. Kemudian dari usaha mikro kecil ini dia menyerap tenaga 7,6 juta juta pekerja. Kalau kita lihat di sini terkait jumlah sebaran UMB dan UMK itu terbanyak di kota Semarang, terendah di kota Salatiga untuk UMB, UMK-nya terbanyak di kota Banyumas dan terendah di kota Magelan. Kemudian dominasi usahanya itu adalah perdagangan, industri, akomodasi, dan makan minum. Jadi dari sini sebetulnya kita bisa melihat potensi besar UMKM apabila diperkuat di tiap daerah. Khususnya kalau saya lihat itu di Jawa Tengah ini bisa kita perkuat. Kita yakin bahwa UMKM ini memiliki peran strategis dalam memperkokoh perekonomian rakyat tidak hanya di daerah namun juga secara nasional. Sehingga penguatan UMKM ini bisa juga nantinya membantu menguatkan perekonomian kita yang ada di daerah. Lalu bagaimana UMKM kita selama pandemi ini? Ada cukup banyak kesulitan ketika pandemi ini datang. Jadi yang dulu UMKM itu bisa menjadi penolong kita pada masa krisis namun pada masa pandemi ini UMKM juga sangat terdampak. Maka dari itu keluarlah perpu nomor satu yang sudah disahkan menjadi undang-undang nomor dua tahun 2020. mungkin saya sedikit sharing terkait dengan rekap dana pemulihan ekonomi nasional atau dana PEN ini. Kita lihat bahwa pemerintah juga menyadari bahwa UMKM ini menjadi satu hal menjadi satu penyangga perekonomian yang sangat krusial. maka dari itu diberikan cukup banyak untuk bantuan dari pemerintah. Jadi yang pertama itu pemerintah memberikan subsidi bunga jadi subsidi bunga ini diberikan kepada BPR perbankan jadi perbankan perbankan ataupun perusahaan pembiayaan sehingga bunga yang harusnya misalnya dibayarkan sekitar 8% 9% itu bisa dipangkas menjadi dipangkas 6% untuk 3 bulan pertama jadi menjadi 3% seperti itu jadi ini ada subsidi bunga ini domainnya itu ada di kementerian keuangan kemudian ada penempatan dana pemerintah di perbankan dalam rangka kredit UMKM jadi ini ada penempatan itu pertama itu adalah di 4 bank himbara mungkin teman-teman sudah tahu itu sebesar 30 triliun kemudian di 7 BPD itu sebesar 11,5 triliun nah ini untuk digunakan untuk disalurkan kepada kredit UMKM ya cuman ini pertanyaannya kemarin saya juga sedikit sharing dengan teman-teman dari Bank Indonesia dikatakan bahwa pertumbuhan kredit selama pandemi ini sangat rendah karena liman hampir tidak ada nah lalu mungkin ini juga bisa menjadi diskusi kita pada hasil yang hari ini lalu penempatannya ini ditujukannya untuk siapa ketika UMKM-nya ini dimannya rendah begitu kemudian ada juga penjaminan untuk kredit modal kerja baru bagi UMKM nah kemudian yang terakhir ada insentif perpajakan juga dan ini sudah berjalan insentif perpajakan ini kemudian yang terakhir itu adalah pembiayaan kepada kooperasi jadi melalui kooperasi jadi ini adalah summary-nya nah yang terakhir ini itu adalah ada bantuan presiden itu sebesar 2,4 juta kalau tidak salah dan ini kemungkinan besar akan berlangsung hingga tahun depan begitu jadi UMKM selama pandemi ini itu cukup banyak disokong oleh pemerintah cukup banyak disokong pemerintah untuk bisa terus survive di era pandemi ini nah permasalahannya adalah kita tidak tahu era pandemi ini sampai berapa lama jadi yang berat di era ini adalah uncertainty-nya ketidakpastian-nya sebetulnya jadi kita tidak bisa memperkirakan sampai kapan ini berjalan nah bantuan dari pemerintah ini sampai kapan itu pertanyaannya maka dari itu disini saya sedikit sharing terkait dengan tahun depan ini saya ambil dari rapat kemarin dengan kementerian keuangan jadi ada proyeksi pemerintah bahwa di akhir tahun 2020 itu pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu adalah negatif 11 hingga 0,2 persen nah di tahun 2021 proyeksinya itu adalah 4,5 hingga 5,5 persen sangat optimis juga ini didukung oleh proyeksi dari beberapa lembaga internasional IMF World Bank ADB itu hampir semuanya itu memproyeksikan di tahun depan Indonesia akan bertumbuh positif ekonominya hanya saja ada beberapa catatan yang diberikan itu terkait dengan faktor pertumbuhan ekonominya ekonomi positif di daun depan akan ada ketika penanganan COVID-19 berhasil salah satu yang di highlight adalah adanya vaksin jadi ketika ada vaksin maka ini dia akan lebih manageable untuk apa perekonomian di tahun depan harapannya kemudian tahun depan itu masih ada dukungan PEN jadi dari sisi demand itu masih ada BLT kemudian bantuan-bantuan sosial itu masih ada dari sisi supply itu masih ada juga bantuan kredit dan penjaminan kepada UMKM juga korporasi seperti itu nah ini catatan menarik dari teman-teman Kemengyu bahwa pertumbuhan tahun depan itu juga harus didukung dari akselerasi reformasi dengan catatan omnibus law cipta kerja sudah disahkan sehingga di dalamnya itu juga serta-merta mengesahkan adanya lembaga pengelola investasi jadi omnibus law ini betul-betul dinantikan oleh pemerintah untuk bisa mengakselerasi pertumbuhan reformasi nah pada siang hari ini izinkan saya sedikit sharing terkait dengan omnibus law cipta kerja kebetulan saya salah satu tim kerja dari DPDRI update saat ini kita sudah membahas daftar inventarisasi masalah DIM itu sudah sampai DIM 4500an dan hari ini ini ada pembahasan terkait dengan revisi undang-undang penerbangan terkait dengan penerbangan RUU omnibus law ini ini ada banyak hal makanya disebut RUU sapu jagat disini yang pertama itu kalau terkait dengan ekonomi sebetulnya ini nanti saling sambung-menyambung satu dan lain pasal karena dia akan saling mempengaruhi jadi yang pertama itu terkait dengan UMKM kalau bahasan kita itu di ekonomi jadi terkait dengan UMKM UMKM itu nantinya diharapkan itu ada pendataan UMKM membentuk basis data tunggal UMKM nah nanti ini akan dibentuk kluster-kluster jadi itu yang terkait dengan UMKM kemudian dibahas juga dalam UMKM ini BAP UMKM ini adalah masalah jaminan pembiayaan jadi usaha itu bisa dijadikan jaminan pembiayaan kemudian kooperasi yang diubah terkait dengan kooperasi itu kalau saya tidak salah ingat itu hanya terkait dengan jumlah orang yang bisa mendirikan kooperasi jadi itu tidak begitu signifikan perubahannya kemudian ada yang terkait dengan syarat investasi di sektor tertentu jadi disini cukup banyak yang berubah salah satunya adalah jenis usaha yang tertutup untuk penanaman modal disitu ada statement satu ayat itu yang menyatakan bahwa koral atau karang itu baik itu hidup atau mati itu tidak boleh dipergunakan baik itu untuk souvenir ataupun untuk hal-hal lain kemudian terkait dengan perpajakan itu retribusi daerah itu nanti pasal ayatnya dihilangkan terkait dengan retribusi daerah kemudian ada lagi yang mungkin kemungkinan akan mempengaruhi penerimaan daerah itu adalah terkait dengan pertanahan jadi ada perubahan terkait dengan pertanahan kemudian rumah susun kemudian pembangunan itu akan ada perubahan di NSPK-nya itu kemungkinan itu akan mempengaruhi di bidang pajak bumi dan bangunan jadi ada banyak hal yang mempengaruhi situasi saat ini ketika Omnibus Law ini disahkan kemudian bab terakhir dari Omnibus Law itu bab 10 itu adalah terkait dengan lembaga pengelola investasi yang tadi di slide sebelumnya itu disyaratkan oleh Kementerian Keuangan bukan disyaratkan tapi menjadi highlight dari Kementerian Keuangan bahwa lembaga pengelola investasi ini akan menjadi salah satu faktor untuk bisa mengakselerasi produktivitas daya saing Indonesia dan iklim investasi sehingga bisa menyokong pertumbuhan 4,5 hingga 5,5 persen ini lembaga pengelola investasi ini pada dasarnya itu adalah satu lembaga yang dapat memberikan putusan di mana kita berinvestasi jadi bagaimana kita bekerja sama dengan pihak ketiga dengan pihak asing untuk berinvestasi di sana begitu jadi sebelum saya tutup presentasi saya pada siang hari ini saya pastikan bahwa ketika RUU Omnibus Law ini disahkan menjadi undang-undang Omnibus Law dan sudah berjalan maka apa yang mungkin kita diskusikan di sini ini dinamikanya akan berubah dan kemungkinan akan ada perubahan peta di situ mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari sisi legislasi terima kasih banyak atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh saya kembalikan kepada moderator terima kasih Sampai jumpa di